Rekor tak terkalahkan milik Real Madrid akhirnya dirusak oleh RB Leipzig ketika kedua tim bentrof pada lanjutan Liga Champions 2022-23. Tim asal Jerman itu berhasil merebut 3 poin setelah mencundangi Los Blancos dengan skor 3-2 di Red Bull Arena Leipzig, Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, ini hari ini. 3 gol kemenangan Leipzig dibukukan oleh Josco Gepardio 13, dan Christopher Nkunku 18, dan Timo Werner 81. Ada pun 2 gol El Rio lahir lewat aksi Vinicius Junior 44, dan penalti Rodrigo Gus 94. Bertindak sebagai tuan rumah, Leipzig langsung tampil menekan sejak tiko. Armada Markoros membuat seisi Stadion RB Arena bergemuruh selesai Gepardio merobek gawam Madrid pada menit 13. Berawal dari sepak pojok, bola kemudian ditanduk oleh Andres Silva yang masih bisa di tepi skipper Madrid, rebound power boys. Namun, bola rebound disambar menjadi gol oleh Gepardio. 5 menit berselang, Leipzig menggandakan keunggulannya menjadi 2-0. Sepakan keras Nkunku bersarang di sudut bawah gawam Rio Madrid. Los Blancos reaksi dengan terus mengejar pertahanan Leipzig. Namun, gol yang dinanti baru lahir pada menit 44. Vinicius Junior mencetak gol sekaligus mengubah papan skor menjadi 1-2 setelah memanfaatkan umpan terukur Marco Asensio. Skor tersebut rupanya bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Leipzig berhasil menambah 1 gol lagi lewat aksi Timo Werner yang sudah berdiri bebas pada menit 81. Madrid kemudian mencetak 1 gol hiburan jelang laga bubar melalui penalti Rodrigo Gus. Skor 3-2 kemenangan Leipzig pun menutup jalannya pertandingan ini. Hasil ini belum menggoyahkan Madrid dari puncak klasemen grup F dengan 10 poin, sedangkan Leipzig menguntik di posisi kedua dengan nilai 9. Terima kasih telah menonton!